Telah ditangkap di kediamannya pada Rabu 11 Agustus 2021 kemarin nama Dr. Richard Lee belakangan rame menjadi perbincangan. Richard Lee ditangkap atas dugaan pencemaran nama baik artis Kartika Putri. Dukungan untuk Dr. Richard pun datang dari netizen. Melalui situs change.org baru-baru ini muncul petisi berjudul Selamatkan Tokoh Penyelamat Kaum Wanita Indonesia dengan wajah Richard di dalamnya. Bahkan, hingga kini sudah ada lebih dari 157 ribu orang yang menandatangani petisi tersebut. Dikutip dari Tribun Jakarta dari laman change.org, petisi itu berjudul Selamatkan Tokoh Penyelamat Kaum Wanita Indonesia. Petisi ini ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polis Tio Sikit Prabowo. Pada Kamis 12 Agustus 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat, petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 157 ribu pendukung. Hanya dalam semalam petisi tersebut sudah melebihi sasaran target yang sebelumnya, yakni 75 ribu pendukung. Namun kini sasaran target dinaikkan menjadi 200 ribu pendukung. Dalam petisi tersebut, Dr. Richard disebut sebagai sosok yang memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat umum mengenai krim kecantikan berbahaya dan tidak memiliki izin BPOM. Dukungan untuk Dr. Richard Lee juga menjadi topik trend di Twitter pada saat berita ini ditayangkan. Kata kunci tandatangani petisi masuk ke dalam salah satu topik trend di Twitter dengan total cuitan lebih dari 8 ribu. Sementara itu di media sosial Instagram, istri Dr. Richard Lee Reni Effendi mengungkapkan ucapan terima kasihnya kepada orang-orang yang telah menandatangani petisi tersebut. Sambil menyatakan emoji menangis, Reni Effendi mengaku tak menyangka banyak yang mendukung suaminya. Diketahui Dr. Richard dicemput tim penyidik Polda Metro Jaya dari rumahnya di Jalan Brigjen Hasan Kasim Kompleks Investama, Kota Palembang pada Rabu 11 Agustus 2021, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Richard Lee diduga dicemput akibat perkara dengan artis Kartika Putri beberapa waktu lalu. Namun, Polda Metro Jaya menjelaskan penjemputan paksa dilakukan karena Richard diduga menghilangkan barang bukti. Ia diduga mengakses akun Instagram di ponsel yang sudah dijadikan barang bukti oleh pengadilan. Akun yang diakses secara ilegal itu merupakan salah satu barang bukti yang disita dalam proses penyidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan artis Kartika Putri. Demikian Hot Topic kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!